Dina jaman digital, kawas ayena, teknologi bisa merek pengaruh anu kawilang gede, patahli jangka sehatan mental. Individu katut masyarakat hiwari bekirawan karena pengaruh negatif kawas stres, cemas anu karelui, serta nyandu alatan ketat menggunakan teknologi anu hentu wijak sana. Tumuhna teknologi digital anu nyongcolang, gede mangpat nager kehirupan, tapi ayah oge tang tangan psikologis anu ngapang bayangan. Praktisi atikan Johan mulia dikerta ngebrehken, dina jaman teknologi digital, individu turta masyarakat bekirawan kepengaruhan kuhal negatif kawas stres, cemas karelui, serta nyandu alatan ketat menggunakan teknologi anu hentu bijak sana. Kukituna butuh hidang ilmu anu nyumponan kabutu masyarakat, keringukulan pengaruh negatif tina teknologi digital, kawas jurusan digital psikologi, anu menggabungkan jurusan psikologi, serta komputer sains. Para lulusannya bisa berkontribusi, baik itu di bidang, mungkin tadi seperti di human resource, kemudian juga di bidang aplikasi, ataupun juga dalam bisa memberikan atau membuat produk-produk yang sifatnya nanti bisa untuk membuat kesejahteraan mental, jadi kesehatan mental buat masyarakat. Dan hal ini saya kira ini menjadi salah satu terobosan dan juga satu masa depan yang cukup baik untuk ke depan dari sisi lulusan-lulusannya nanti, dari karir dan para lulusan yang akan diserap oleh masyarakat atau industri. Jeksara Saiji praktisi games, Junial Di Dwija Putra, ilmu digital psikologi di Pibutuh, dinadunya industri games, Dumeh ete industri nang tayungan produk teknologi. Mengkena, industri games mampu ngumpulkan data keren ngeronjatkan kualitas pangladena. Digital psikologi ini harusnya bisa menjawab dari kebutuhan tersebut, lalu juga dari segi individunya, dari mahasiswanya. Mahasiswa yang memiliki double degree ini harusnya bisa lebih versatile lagi, bisa lebih aja lagi. Dia bisa masuk ke ranah data, tadi data science ataupun ranah IT-nya, ataupun bisa spesifik nanti kalau misalkan dia di tengah jalan, misalkan kan sekarang dinamis ya kebutuhan itu, oh dia mau masuknya ke ranah misalkan ya psikologinya yang dimulukan. Jadi juga lebih bisa menjawab tantangan pasar yang sekarang bervariasi ya. Naik turunnya kan pasti akan sangat banyak, seperti IT mungkin di beberapa tahun kemarin ada intertech gitu ya. Tapi ke depannya mungkin nanti akan secara trend kan pasti akan ada kenaikan lagi. Tumuhna artificial intelligence atau AI jadi dadasar penting nawidang ilmu digital psikologi ker ngeronjatkan karaharjaan manusia. Budi Hartati, Bandung TV